Sekarang ngebahas terjadinya Club 80s. Oke. Eh... Awalnya sih kepikiran. Gua denger, yang itu, lu di YouTube page siapa gitu. Lu ngomong salah semua. Kita klarifikasi, klarifikasi. Jadi apa yang bikin kalian cabut sebenernya? Gini ya. Bentar. Ada satu orang yang... Berhasil akhirnya membujuk kita untuk reuni. Orangnya adalah... YouTube-nya Vincent and Desta. Apa? Vincent and Desta. Vincent right here. Desta. Kesini. Eh bro. Apa bro? Bro? Apa bro? Bisa serius nggak? Lu kan suka ada ya? Orang-orang yang kalau ngomong bro itu... Kayak ada titiknya di atas tuh. Bro! Gimana bro? Gimana bro? Bro, turun bro! Gua gitu loh bro. Ada juga komunitas ini. Lu sering lihat nggak? Mas-mas yang kalau ini sering gini-gini. Dibuka gitu. Mumin tuh begitu kalau di depan gang. Ada kan? Ada lu. Gua kemarin aja liat. Gua sampe ngeliatin. Siapa ya? Biasanya dia gitu tuh. Ada yang kayak gitu di sini. Nggak nggak nggak. Ada yang dibuka gitu. Dibuka di jalan aja gitu. Dia perutnya adem. Jeleb. Ya Mumin. Mumin tuh begitu. Jeleb gitu. Ya termasuk. Ada tuh. Gua kemarin lagi lewat mana gitu. Lagi naik mobil. Ada tuh di pinggir jalan mas-mas. Gitu. Buka gitu. Dibuka aja. Segini nih. Nggak tau apa sih kenapa biar perutnya. Adem biar adem. Kan perut kadang-kadang kan panas. Ya kan? Apanya kalau di abis makan apa? Pedas. Kita ngobrolin sedikit soal topik dong. Oh. Setuju nggak loh kalau masa-masa SMA adalah momen terindah dalam hidup? Gue. Gue nggak gue. Gue kampus gue. IKAJ udah. Terbaik itu. The best. SMA gue nggak seru. Kampus tujuh sih gue juga indah sih. Setiap fase dalam kehidupan gue dari ESD, SMP, SMA, kuliah tuh ada kenangan-kenangan terindah tersendiri. Ya. Tapi kalau disuruh milih paling-paling the best maksudnya IKAJ lah. Kalau gue. Iya kan? Gue tetep SMA. Gue nggak gitu suka IKAJ. IKAJ sih itu kita menemukan Club 80s. Yang menjadikan kita seperti ini sekarang. Gue paling suka IKAJ. Nah kalau berubah lagi. Gimana kalau kita ngebahas soal Club 80s? Karena banyak banget yang request kan. Pengen tahu soal Club 80s. Pengen tahu perjalanannya. Nggak apa-apa lah. Kita sedikit bahas. Tapi tadi ini gue beneran nggak tahu. Lu nulis lagu nggak sih? Sempet pernah nulis. Lirik deh. Kalau lagu kebanyakan IAP sama Hitong lah. Di The Cash gue banyak ya. The Cash banyak. Lu satu album. Lu gue cuma satu lagu. Lu semua. Di Club 80s. Ada satu lagu gue. Diala Dia. Satu doang sih. Diala Dia itu yang mana ya? Diala Dia itu yang mana ya? Diala Dia yang terindah. Senakan angkuhku. Itu yang nulis? Iya. Tapi nggak tahu ya. Gue memang kayak kalau di Club 80s. Kayaknya gue lebih banyak hambatan untuk nulis lagu ya. Kadang tuh gue nggak tahu gitu cari inspirasi dari mana gitu. Emang gue cuma satu lagu. Gue Club 80s. Cinta dan Luka. Itu dari ide awal nulis. Musiknya juga gue berdua. Liriknya berdua lembu juga. Tambahin nama lembu. Lembu salah lagi. Tapi ya itu. Beberapa kali nulis lagu. Sekarang di Good Night aja. Gue udah nulis beberapa lagu. Tapi nggak pede gitu gue buat ngasih ke. Hah. Nggak pede. Mungkin itu ya. Gue juga mungkin ngerasa kayak gitu. Apa jangan-jangan. Kita terlalu mewaksakan diri Vincent. Harusnya mungkin istirahat dulu tuh. Makan. Ngopi. Woy! Apa sih? Itu lagi track-trackan di depan. Apa? Ngopi. Oh iya. Bye! Sudah gue. Apa tadi kata lo yang terakhir? Apa? Emosional tuh. Harus ngopi tuh. Istirahat. Makan. Ngopi. Emang mau. Ini. Oh gue tau. Pasti. Di rumah lo. Ada pintu yang kekunci dari dalem. Kenapa? Jasiman kalau mau buka pintu kan ngopi dulu. Oh iya. Nyari inspirasi. Oh bener. Itu contoh. Driver gue tuh. Kalut dia minum kopi dulu. Masalahnya gue takut kembung kalau ngopi. Vincent, Vincent. Kalau minum kopi hitam gilus mix. Gak bakalan kembung. Oh iya 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 gue tau. Gilus mix? Iya. Ah kesini dia. Kita gak perlu ke Sultan Bintaro di sidang-sidang. Datang kesini gilusnya. Gue tau gue suka-suka nih nih. Kopi hitam gilus mix ini hadir dengan tiga varian aroma berbeda. Ah ini sih gue tau ini favorit gue nih. Kopi hitam gilus mix hadir dengan tiga varian aroma berbeda. Wah kasih tau udah ada apa aja. Ada yang vanilla. Vanilla tuh yang ini nih. Sekarang kemasannya gede lagi. Wah vanilla. Ada juga gula aren. Gula aren yang ini. Gula aren. Ada gula sekarang, ada gula lusa. Itu kemarin. Oh ini gula aren. Gula aren. Ada pandan. Ada pandan. Pandan yang ini. Pandan. Nah ini sulaminya. Ada istrinya bundan. Pandan. 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 Dijamin pokoknya nggak bakal bosan. Oh iya. Coba. Oh Melio. Mau nyobain nggak lo? Sini dong. Aku ketembak. Ketembak. Lo kurang isirat, kurang makan, kurang ngopi. Kurang ngopi. Nih ngopi. Dengan ngopi mungkin aku akan sembuh. Nih coba liat tuh. Nih liat ya. Ampasnya cepet banget turun guys. Iya bener loh tuh. Jadi nggak perlu nunggu kelamaan dingin. Kajaiban. Kajaiban. Kita kan biasakan. Nunggu apa sih? Itu loh. Udah dingin. Karena kopi hitam itu enaknya diminum pas panas kan. Iya kan? Diminum pas panas. Masalahnya gelas gue gelas kiri lagi. Kalo gitu kita cari gelas yang kanan. Tuker, tuker, tuker. Susah deh. Tuker-tuker pake gelas yang kanan. Susah. Wah ini dia dikasih. Gelas yang kanan. Oh gelas kanan. Nggak mau tuker nggak? Gelas kanan. Terbaik gilus ya. Gua malah nggak ada pegangan. Oh iya ini ada ada. Ini adalah kopi terubah. Yuk kita minum yuk. Enak ya? Gokil. Enak banget nih. Emang ya. Kopi hitam gilus mix nggak bakal bikin kembung. Bikin melek. Emang terbaik deh. Kopi hitam gilus mix. Mantap. Oh iya. Kopi hitam gilus mix ini udah bisa dibeli di minimarket dan supermarket terdekat. Oh jajeng jauh-jauh nggak boleh? Boleh. Boleh tapi maksudnya ya deket-deket aja kalo lo capek kan. Itu aja pake dibahas lah. Ini dia. Yang kayak gini nih. Coba di close up lo nih. Lihat nih. Tuh om Leo tuh nih ya. Kemasannya gede nih ya. Ini jauh lagi. Baru lihat lo. Terbaik deh dari barang-barang dagangan lo. Kopi hitam gilus mix. Kopinya anak muda. Om Leo. Saya minum sekali lagi. Tunggu apa? Cheers dulu. Cheers. Kena dong. Harus kena? Kena. Oh iya. Ah, cheersnya beda dong. Gelasnya di sini tapi mukanya ada pada-pada lagi. Kiss itu nanti. Kopi hitam gilus mix. Kopinya anak muda. Gilus kopi. Ini terbaik banget. Om Leo. Masa terindah lo apa tadi? SMA? Gak kuliah. Kuliah? Gue kuliah. Tadi lo bilang SMA. Tapi gue lebih ke kuliah sebenernya. Kuliah apa SMA? SMA gue menarik. Karena disitu ceweknya masih muda-muda. Tapi pas kuliah ceweknya lebih tua daripada yang pas muda. Gini om Leo. Ya pasti dong. Gini, gini. Lo boleh mikir dulu lah. Nih. Kopi hitam gilus mix ya. Yes. Terima kasih gilus. Thank you. Cepetak mintaro tuh. Sekarang ke sini. Mendingan di sini. Vincent. Ya. Tadi kan kita ngomongin Club Ethics sedikit. Ya. Ya kan? Nah. Gimana kalau kita undang. Obi Mesak. Ya tapi itu inspirasi kita juga dalam. Ya iya. Ketika Club Ethics. Kita undang. Gue pengen undang abang gue sih. Iya. Kapan ya? Boleh, boleh. Wah bener tuh. Seru tuh. Nanti kita sedih-sedian. Kita undang bokapnya. Tersembunyi di belakang. Kita sudah pendam 2 hari di belakang Vincent. Kesian dong. Tapi kan surprise. Iya. Tapi kesian. Bapak gue dipendam 2 hari. Emang Bapak gue ketela di. Tirendam. Kita undang vokalisnya Club Ethics. Sudah bersama kita. Seorang vokalis. Sahabat kita. Dari zaman kuliah dulu. Anak Bapak Gajah. Omnya namanya Tapirudin. Juga punya saudara kembar namanya Iguana Iguani. Dan juga adik kakak perempuan namanya Mar Mutia. Ini dia. Lembu. Lembu Club Ethics. Lembu Club Ethics. Lembu Club Ethics. Masih kan Bu? Club Ethics. Alhamdulillah Mas. Ini senior kita. Kalau sama gue beda setahun di IKJ. Sama Vincent beda 3 tahun. Harusnya lo seangkatan ya? Harusnya. Karena kan gue telat masuk IKJ nya. Lo 95. Tapi Lembu harusnya 94 ya Bu? Gue juga setelat. Setelat apaan sih? Gue juga setelat maksudnya. Setelat apaan? Jaman dulu kan pasti dari SMA pengen jeda setahun dulu buat ngapain gitu. Ngapain? Kagak maksudnya. Kerja. Kerja dulu. Oh kerja. Ya enggak. Karena orang kan mikirnya. Gimana mainan handphone Bu? Jadi kayaknya enggak ini deh. Emang di endorse handphone? Enggak. Enggak dong. Bu. Handphone lo apa sekarang? Handphone gue Iphone. Lo pake apa? Nokia. Gue masih apa Nokia lo yang orange Bu? Wah itu keren banget. Legend banget. Kalo kembali ke masa kuliah ya. Lo Bu ini. Kita ngomongin handphone. Udah enggak dong ini. Udah ngomongin yang jaman-jaman kuliah. Dia gue inget banget. Shark pertama tuh. Tony Erickson. Erickson. Yang itu ya. Hugh Hugh. Shark Finn. Shark Finn. Abis itu yang Nokia yang orange nya dia tuh. Orange. Yang hancur dilempar mentias mirasi. Menurutnya. Emang kenapa lo? Kegep. Udah. Lu lah. Lu yang angkat sendiri. Oh iya. Udah. Lu lah. Di Bali tuh. Kenapa Bali ngapain? Enggak waktu itu. Handphone sekuat itu ternyata kalo dibanting sama cewek kita. Berantaknya juga men. Dalam keadaan emosi. Emosi. Amarah men. Budak bro. Mantul di itu dulu. Di Bali. Jaman ke-18 production. Ya itu. Soalnya lembu itu kalo punya handphone. Selalu tuh yang. Duluan gak dia? Outdoor. Yang buat produksi yang. Up to date banget. Orangnya. Soal handphone ya Bu ya. Yoi. Iya sih. Kan suka ngebaca review gitu. Waduh ya. Lembu kalo di kampus. Ciri kasihnya dia pake baju hansip. Udah pas gue masuk udah engga. Udah engga. Gue udah jadi satpang. Gak kan hansip. Ijo. Jangan jadi satpang. Jaman ngegebet. Ini angkatan gue soalnya dulu. Ayu. Iya. Ayu Sawitri. Apa kabar tuh? Lu gak tau ya? Lu gak dia gak kenal ya? Kenal. Udah nikah dia. Udah happy. Sama siapa? Guru olahraga. Guru olahraga betul-betul. Kita pernah ngobrol di kotor sanit. Gini. Gagak. Tahun 2000. Ke acara kawinan. Dia pake celana bans. Pake sepatu cats putih. Kalo sekarang kan. Pas ya. Kalo dulu tuh. Kayak guru olahraga nih. Hahaha. Wah. Kayaknya. Ya tuh jelas aja. Hahaha. Boleh lah. Gitu. Tapi ganteng-ganteng mana Bu? Ganteng relatif lah. Ganteng relatif. Maksudnya ga. Cewek tuh gak suka cowok. Gara-gara masalah gitu doang. Hahaha. Maksudnya. Itulah. Ini dia nih. Sebetulnya pelawak di 95. Pelawak. Wish. Kayak komeng dong. Bukan. Maksudnya dia tuh bener-bener orang yang. Sangat jadi center of attention. Pokoknya kalo di kampus tuh. Kalo kita nongkrong. Apalagi ada David. David Bayu. David Taib. Itu. Kita gak ngapa-ngapain nih. Cuma ngekawain mereka doang berdua nih udah nih. Pokoknya kalo dulu ngebux ya. Ingat gak? Apaan tuh? Apa? Ngebux tembakau. Rokok. 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 Cerutu. Kalo cerutu gak kecil dong. Gini. 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 Itu ngepek. Pokoknya dia selalu. Ya pokoknya kalo di angkatan 95. Yang paling nyala nih adalah lembu. Wish nyala. Bener. Maksudnya dia paling keliatan lah gitu ya. Apanya nih? Ya maksudnya lu paling jadi. Tadi yang gua bilang gitu. Jadi perhatian. Asher. Gua cari perhatian kali saat itu. Dia mirip Asher kan. Coba di close up deh. Ada, ada. Gua pernah ada di close up. Asher ini ya. Asher SPG rokok itu. Gak. Gua pernah ikutan lomba mirip-miripan Asher. Ashernya juara dua. Gua juara satu. Aduh. Mirip Oka juga dia. Iya. Oka. Oka Lukman. Oka Lukman. Oka Lukman. Oka Lukman. Oka Lukman. SMA di 26. Tebet ya. 26. Tebet. Ini. Supomo. Oke. Pokoknya gua masuk 98. Itu gua hancur di ospek. Gara-gara seorang lembu aja. Iya. Karena dia yang mendesain cover. Pestol Air. Bener. Modelnya gua yang ngedesain dia. Gua mau nolongin Vincent nih. Kalo udah mulai dia diteken nama senior. Pas lagi ospek. Udah. Sosok-sosok nafas. Enggak gua mati. Enggak gua tani. Enggak gua ngobrol dulu emang. Besok lu digital enggak. Enggak kasih tau. Enggak kasih tau. Enggak gua guru. Enggak ajarin dia gambar waktu mau masukin kajen. Terus abis itu dia karena tau. Ini gara-gara dipotong rambutnya sampe sini. Siapa di pentilnya dijilatin sama Yari. Tiap hari. Siap pagi. Gua lupa tuh gitu. Pentilnya dijilatin. Ospek kampus apa sih itu. Gua gak pernah ada di barisan. Setiap hari hilang udah. Iya. Pokoknya soalnya dulu kan banyak anak-anak yang masuk IKJ. Tapi udah nongkrong duluan sama anak IKJ. Iya. Ada yang jadi model. Iya. Terus ada yang. Oh. Dulu apa yang offender yang. Iya. Anak gue banget. Jadi ketauan. Wah ini anak-anak punk nih gitu. Ini anak-anak basket nih. Ini anak-anak gaul. Tandain. Nah tapi gua gak tau. Awal-awal tahun lu pas masuk deh. 96 lebih dekat tuh. Ke 95. Lembu bagaimana? Wah lembu dia creative ilmiah. Dulu pas jaman gua ospek. Creative ilmiah tuh. Jadi dia yang ngasih tugas-tugas. Air gua. Ingat lu suruh bawa air gua. Air gua apa? Aqua jadi air gua. Oh iya di plesetan. Plesetan. Iya iya iya. Aduh gua pernah gua dulu. Gak tau bu. Bukan. Gak tau bu. Gua base vaksin kayaknya. Itu tugasnya setiap kelompok regu merah kuning hijau. Terus gua suruh bawa buku TTS. Tapi covernya sesuai warna regu. Gitu kan. Jadi yang merah bawa. Cuman bukan itu sebenernya. Pairnya adalah satu hari sekali. Lu harus ngisi TTS nya. Tugasnya. Cuman ngisinya pake mesintik. Ini dibuka tengahnya. Masuk ngedak. Dak. 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 Gitu weh. Ancik. Itu yang sampe sekarang gua. Kok bisa gua punya ide kayak gitu. Ini si TTS kalo tangan biasa. Lu cuman respect dikaja dulu lu kena gak sih? Kena gak gua. Tapi gua untungnya gak ada yang ngah nama gua lembu gitu. Kalo kena hancur lah gua. Kena nama aneh kan pasti disikat lah. Saat itu gua karena di grup gua ada Donny. Model. Oh kakaknya. Fonny. Fonny sama sama Jimmy Upster. Itu kan jadi tumbal. Jadi kayaknya dari regu gua udah banyak nih. Jimmy tuh general ya? Jimmy general. Makanya jadi grup kuning pasti yang diambil dia. Jadi dulu tuh ada kayak maskotnya general sama jendril ya. Cewek jendril. Yang paling lucu. Pokoknya paling diantara dua itu paling lucu. Paling ancur. Yaudah lah itu. Maskot jendril-jendril tuh gitu diambil. Tapi lu gak begitu kena? Gak. Gak. Gua lolos gua. Karena gua gak kenal sama kakak-kakak kelas. Terus juga aman aja ya. Tapi kalo tau nama lu ya? Kalo tau nama gua sih. Wah kelar sih udah. Tapi kan ada namanya bu di Nemtek? Gak. Gak pake gituan. Gak ada. Gak ada. Dia juga kayak di film-film lupus yang nama siapa gitu. Enggak. Dia cuman udah sosok aja. Cuman banyak yang nanya juga. Nama Lembu itu asli ya? Gua sebenernya beli. Nama itu. Beli. Beli. Gak ada di IP. Di OLX. Asli-asli. Lu tau dari jaman gua ngebel. Iya kan gua ceritanya. Asli-asli. Karena nama bapaknya adalah Gajah. Soalnya wartawan senior. Yang dulu ngeliput. Apa yang Garuda itu ya? Tim Garuda ya? Eh pasukan Garuda. Bukan restoran Garuda. Ini apa ya? Pasukan Garuda. Garuda 2. Bokap gua sama Bokal Bu juga kan? Oh kita di industri film sama Bokal Bu Vincent. Bokal gua dulu tugas kameramen. Tapi dipanggil buat SJ. Side job. Side job buat ngeliput tentara Garuda 2 ke Kongo. Wow. Jadi berangkat. Tapi setelah tugas ditanyain mau balik ke militer apa mau balik ke instansi awal. Bokal gua secara emang orang film. Gua balik ke instansi awal lagi deh. Jadi deh jadi jadi film lagi. Almarhum ya sekarang Bu ya? Almarhum ya? Oh iya iya. Almarhum. Almarhum. Makanya lembu itu punya Vespa Kongo. Tahun berapa Bu? Tahun 62. Tahun 62 itu. Itu warisan dari bokap? Boka gua dapet itu pas pulang. Jadi perwira Garuda 2. Di hadiah ini tuh semuanya. Nah buka gua dapet. Tau buat anak-anak Vespa tuh. Sekarang harganya berapa Bu? Wah gelap men. Warna hitam ke Vespa lo? Bukan. Bukan warnanya gelap. Tokennya abis. Maksudnya harga aja ya. Kalo sama kayak barang-barang anti. Cuman kan kalo di gua. Setelah gua ikutan komunitasnya gitu. Banyak yang harganya mahal. Tapi tidak ada yang memiliki. Bepi-tapi? Bukan apa? Medalinya. Gua ada medalinya, ada kopernya. Karena kan dulu dikasih satu set kan? Itu berarti kalo lu jual satu set tuh? Tawar ke makam bokap gua dulu. Ya kagak bisa lah. Itu udah. Udah gua gak akan jual juga. Itu udah. Gak bakal dijual ya Bu? Ya kagak lah. Kalo mepet banget. Tangan pertama. Mepet banget paling gua jual diri. Maksudnya gua itu jadi kayak legasi keluarga gua aja. Jadi dulu bokap gua dapetin Vespa ini kayaknya. Hitungannya nyawa lah. Kan ikutan perang. Jadi pas balik kalo sebenarnya kere-kere. Luar negeri terus dapet. Ya PBB. Kendaraan. Dapet hibah dari pemerintah gitu. Utama? Uji bau utama itu bis. Bis, bis, bis. Kalo sekarang paling Mio ya. Maha Mio. Mobil Timor gitu. Oh iya. Gilek ya. Terus pengen gua jual aja. Timor. Tapi banyak yang nanya juga. Di keluarga lu yang bernamakan hewan cuma bokap sama lu doang. Yang lain? Iya. Gua pernah nanya juga tuh. Gua kenapa bokap gua. Lu ada kakak cewek kan? Kakak cewek. Bukan namanya bukan Marmutia. Bukan. Gua mau nanya kan tadinya. Kenapa giliran gua doang nih dari antar cewek-cewek gitu. Eh. Ini si Putri produser kita percaya. Percaya? Dikira omnya Tapirudin beneran. Ada ipar gua ada namanya anjing seselawat. Anjing. Udah gitu ipar lagi. Udah jauh namanya anjing. Udah jauh namanya anjing. Udah jauh namanya anjing. Udah jauh namanya. Udah jauh namanya. Udah jauh namanya. Lu kebanyakan ke cewek terus manggil. Anjing ga enak banget men. Terus gua. Gua mau nanya bokap gua. Kenapa? Karena gua dulu SD tuh berantem dulu. Gara-gara celah-celah. Wih ga aja. Ga aja. Gila gitu kan. Terus gua selalu berantem. Terus gua bilang. Gua pengen nanya nih. Kenapa nama gua lembut. Kalau yang lain gitu. Apa cuman. Kakak gua namanya normal. Maksudnya. Normal. Udah namanya normal. Gak bukan. Normal unital aja. Gak maksudnya. Bawah sasaran sekretah juga. Bahasa-bahasa kitab gitu lah ya. Nah gua kebetulan cowok. Gua rasa bokap gua juga punya. Wah. Kamain ini aja. Legacy. Gak. Paling gak. Nama binatang nih gitu. Sama pas gua dulu. Punya anak. Wah gua kasih nama juga nih kalau laki. Tadi lu mau kasih nama anak lu binatang? Kalau laki iya. Siapa buah? Kalau gak Maisa. Maisa? Maisa kerbau. Oh. Maisa tuh kerbau. Gua udah bilang sama istri gua. Dulu. Kalau anak gua laki nih. Maisa. Bagus juga Maisa gitu kan. Maisa. Tapi cewek. Yaudah. Harus. Tapi tetap namanya gua. Ya cari-cari yang. Samsekretah gitu. Samara. Samara Anaya Mandari. Gitu. Laki tuh. Gua binatang lagi. Gua terusin aja tuh. Dess. Tapi kalau ingat dulu lembu jaman kampus. Dia sering nginep di kampus nih. Iya. Itu termasuk penghuni Dessgraf ya. Dessgraf di kampus. Ujungnya. Warpud. Warpud. Warning. Warung kuning. Warung kuning. Banyak setan itu Bu ya? Ya. Setannya ya kita-kita ini. Gak ingat gak jaman gua dulu. Ada yang namanya Kartini. Ada yang mandi. Enggak. Kalau yang mandi gua lagi mandi. Itu ada Vincent sama anak-anak telepon. Terus tiba-tiba. Gua ke kantor. Sampai kantor cokap gua telepon. Dad itu telepon hilang. Gitu. Tadi ada yang ngangkat. Namanya Kartini. Jadi teleponnya ketinggalan. Itu tolong simpenin ya. Ini siapa Kartini anak tari. Serem gak lu? Enggak. Maksudnya pas lu tanya dia meninggal gak? Dia gak bilang meninggal. Cuma dia bilang nanti saya simpenin tante gitu. Cewek. Kalian gak ada channel. Ada dulu namanya. Ya sekarang di studio luku juga banyak. Yang lagi tidur. Wah lukis mah parah. Karena lukis kan. Lu setiap malam tuh ada. Gambar ya. Tempat yang berbau gambar. Ada patung. Itu pasti banyak lah. Itu banyak yang lu tidur. Terus kaki lu dipindahin kesana. Cuma kalo udah sering akhirnya. Terus jalannya gimana kaki dipindahnya? Hah? Dia kan Zumba. Ada yang dilukis bu. Jamannya gua awal-awal gua ngeliat yang. Maksudnya dia di gambar? Bukan. Ada di studio lukis. Kenapa? Apa rambutnya kotak gitu gimbal tuh. Sering tidur. Ricky malau. Itu malau-malau. Wih penampakannya kayak setan loh itu. Itu sampai sekarang gak masuk setan. Ada di YouTube nya itu. Kayak di lantai 2 inget gak? Ada tukang nasi goreng. Interior. Interior. Gua aja di absen pernah. Di absen dua kali gua. Jam 8 sekuritinya. Mas Lembu ngendep nih. Iya sendirian. Iya giliran. Mau besok ACC. Gua bilang gitu kan. Terus jam 12. Jam 2 datang lagi sekuritinya. Eh Mas Lembu ngendep nih. Iya absen ya. Biasa kayak malam absen. Lah tadi puannya udah pak. Lah saya jam segini giliran emang. Hah boong. Orangnya sama. Orang sama. Yang marinir tuh. Terus gua tanya pak security. Gua tanya ke bawah Dayan. Lu di absen? Enggak jam 2. Jadi jam 8 ada yang absen gua. Aduh. Sekuritinya yang sama. Jadi mungkin ya. Kayak. Kayak nemenin gua bekerjain tugas. Akhirnya jadi. Anjrit gua dihapasin dua security. Yang sebenernya sama. Yang jam 2. Yang jam 8. Siapa ini gitu. Saat pamit tuh. Ex marinir. Jadi dia baru kerja dari marinir. Baru pulang. Terus baru jaga NdKJ. Oh. Gitu. Jadi. Dari dulu juga pernah tuh mandi. Iya lagi mandi. Mandi tiba-tiba ada. Lagi mandi. Udah sampe buat. Pake gayung. Masih kegayung. Sampoan. Tiba-tiba ada kain lewat. Gitu. Dia kan panik kan. Akhirnya dia. Wah. Apaan tuh. Pas nyerem dia gak bandiin. Gak bandiin untuk matanya kan. Jadi gini. Ke belakang. Ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Gak. Gak iya lo sampe. Ke belakang yang disebelah. Setannya. Setannya mau nakutnya. Setannya lepek. Kok gua kuyuk ya. Bro. Bro. Satu hal lagi soal lembu adalah lembu seorang pekerja keras. Wah parah. Bagai kuda kayaknya. Tidur aja jarang banget tidurnya. Dan tidur gak bisa di kasur. Oh iya bener. Tidur selalu dimana lu bu? Di karpet ya? Eh di apa? Di tempat keras lu ya? Iya gue gak tau dari dulu. Lu kayak mental lu gembel ya? Ya anu lah pak. Dia jamannya gua. Gimana mana? Kita kalau tidur pasti di bawah gue ya. Di bawah dia selalu. Gue di meja walaupun keras tapi di meja. Gue di meja kelas. Gak kayaknya dulu gara-gara sering gue tidur di kampus. Tidur di Alaskan. Ada aja kan. Maksudnya kayak korang. Udingin tuh di Alaskan. 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 Aduh. Kan pernah ada karton ini nih. Karton. Magaskara ya bu. Dinda dimana dong. Cepet. Ini karton kotak gue tidur. Nah waktu itu kartunya dipotong sama si anak 93. Dibuat simpul begini nih. Karena buat standing kan. Standing poster. Terus ditaruh. Bekasan. Lah. Terus gue tidurin gue taruh begini. Karena kalau. Kalau gak dingin. Kalau gak dingin kenapa. Nah. Kemalian udah dipotong. Buat apa. Iya. Terus gue tidurin. Terus gue ngikutin bentuk. Kalau lewat dingin. Kita lantai. Maten gue bilang. Wah. Kasur gue digunting. Udah gue tugas kan. Terus gagal gelar. Eh. Azan. Ya pokoknya lembu itu adalah orang. Dia orang yang sangat resik. Resik. Ya. Dia bersih-bersih kalau dulu. Kamar sama Kiki. Salah satu dari Klapetsko lagi touring. Lagi turu kematu. Turing. Motoran kali. Turing tau cengatannya. Apa tuh. Turu miring. Tadi lu itu. Tidur miring. Itu anjing. Jadi lembu ini. Pokoknya kalau secara satu dari kita. Kelapetis lagi sekamaran sama dia. Di ini orangnya sangat bersih banget. Selalu pagi-pagi udah bersih-bersih. Di kamar. Apa sih Bu? Kenapa yang lu cari? Kayak gitu. Iya enggak. Kan gue dari dulu kan emang. Cos kan sendiri gitu. Jadi kebiasaan. Sendiri gitu. Terus akhirannya. Kalau ngeliat. Kayak lu kan anjing lu kalau abis. Parah. Parah. Iya. Telephone. Buka celana. Jadi celana. Color. Color sapi. Segit kayak di film. Cewek gitu yang mau ke bathtub gitu. Cuman. Di gulung begini. Manjir deh. Kamu sudah kan gak enak kan. Desa paling parah deh. Parah deh. Mereka bilang. Gue sih kebiasaan gitu. Akhirnya kalau ngeliat yang kotor tuh. Akhirnya baju-baju gue dilipetin sama dia. Gakak juga. Terus di kaya di bilang. Sayang gue jadinya. Gue paling sening di kamar sama selalu dulu. Iya. Enggak. Gue sama Vise. Gue sama Desta terus. Oh gue sendiri. Karena kan gue ada tamu. Gak. Gak. Gak ada untung. Gak. Iep. Itu sama Iep. Pastikan. Enggak. Tapi gue pernah beberapa langsung sama lo juga. Kalau lagi ada tamu gue sama lo. Gue sama Bayu. Berarti gue sama siapa dong? Cuma karena Bayu ngora. Oh serangnya. Enggak. Manager road kita namanya Bayu. Dimas juga road manager deh. Iya. Enggak. Gue pasti dapetnya terakhir. Karena kan gue suka dulu. Ngikutnya pas terakhir-terakhir. Iya nyusul. Nyusul. Karena gue last flight. Kerja dulu. Terus baru ngantoran. Iya bener tuh. Pas dateng. Gue jadi inget dulu. Ah sedih deh. Oke. Sekarang ngebahas terjadinya Club 80's. Oke. Awalnya sih kepikiran. Gue denger. Yang itu. Lu di Youtube-page siapa gitu. Lu ngomong salah semua. Apaan? Yang di Youtube-page siapa lu cerita tentang. Oh, real? Adalah pokoknya lu cerita tentang. Gimana, gimana, gimana? Ya pokoknya lu. Sejarah lu tuh salah banget. Harus gimana sih? Ini gue ceritain. Oh gitu. Lah gue juga gak tau. Lu gak tau. Gue lupa kan bener kan? Awalnya gue. Karena ngobrol sama si Batman. Gue ngobrol sama Batman. Batman ngajakin. Karena kan dulu. Anggap dia tuh suka smashing pumpkins. Eh itu apa semua. Ben anjing. Oh iya. Oh iya. Pokoknya. Oh iya itu. Ben anjing. Jadi anjing-anjing ngeband. Anjing-anjing. Pokoknya. Pokoknya dia suka smashing. Terus akhirnya ngobrol gitu. Soal musik. Kita bikin band yuk. Buat bakar-bakar kan? Buat bakar-bakar. Ada acara dengan musik aja namanya. Bakar-bakaran. Kita bikin band yuk. Band apaan yang lain udah ada semua. Hardcore udah ada. Punk udah ada. Dangdut udah ada. Dangdut udah ada. Semua udah ada lah. 70an udah ada. Kata dia. Eh kita kan suka 80s ya gitu. New wave gue duran-duran suka. Dia suka The Cure. Iya. Udah kita bikin new wave aja yuk. Wah tapi personelnya siapa nih. Lama banget. Sabar sabar. Ini nanti di edit. Jadi langsung tinggal tek 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 tek. Sampai dimana tadi anjing. Atees. Atees. Lu suka berduran-duran. Nyari orangnya. Iya. Nyari orangnya pertama siapa ya. Vincentnya tuh. Bisa main bass dia. Gak tau lu tau kan. Dia suka Atees juga. Temen gue juga gitu. Akhirnya main keyboard siapa. Harus ada keyboardnya. Yang main keyboard kayak megang bolpen. Nah itu kan. Ada tuh gue denger anak 98. Dia kalau megang keyboard kayak megang bolpen. Anaknya dadang es mana. Dia kalau megang keyboard gini nih. Bukan. Kecil banget gini. Gini. Anaknya dadang. Gua nyamperin sempet sama Batman ke kantin. Ini nih. Eh hitung ya. Gitu. Gua sempet ada. Berarti lembu dulu dong. Lu belum ke gua. Setau gua nih ya. Gua terakhir deh. Enggak. Tapi gua udah kepikiran lu. Karena kan lu nempel gua terus di IKA aja. Tapi lembu tuh lebih dulu. Setau gua. Enggak. Gua terakhir. Enggak lembu terakhir. Karena kita mikir vokalisnya. Vokalis tuh harus ganteng. Gitu dulu. Gara-gara nya anak-anak kalau latihan dikit. Barang-barang di tempat gua. Enggak. Gua udah jakin. Nah ini salah nih. Lu sejarah lu salah. Oh salah. Berarti pernah ga jujur lu dari awal tuh. Gua sama Batman mikir vokalis tuh. Frontman nih. Harus keren harus ganteng. Suara gimana. Suara ga perlu bagus lah. Yang penting ada dulu nih. Yang penting tampil gitu. Oh itu gara-gara nya angin juga itu. Iya. Akhirnya udah kepilih lah lu. Lembu aja tuh. Bila bisa nyanyi gak. Katanya sih dulu dia bauin Striper. Nah. Katanya lu bauin lagu Striper. Wah tinggi dong. Senyanyi dong nih. Bukan. Akhirnya kita pilih Nasrul. Nasrul. Nasrul siapa ya? Koto. Yang main film Jake John. Jake John. Pain Asseto. Yang main Jake John. Musuhnya Jake John. Yang tinggi. Terus. Luka main sininya. Pulang-rumah kan nabrak portal lu. Udah udah album. Udah udah meninggal. Keren gua bilang. Eh pacang. Dia harus gini. Panjang. Iya panjang. Rumahnya ditebut lagi. Portalnya banyak. Terus udah. Manggung lah. Bikin latihan ya. Kita bawain lagu Culture Club. Sama Ah. Oh Mark. Takes on me. Take on me. Next starter itu main di Armada. Gua club Selbst. Clif. Gua main gitar. Batman main drum. Vincent Bass dia vokal. Ada satu lagi siapa yang bantuan gitu ya. Wency Slaus. Gak pernah. Ah ini paking vokal. Oh paking vokal. Badan juga. juga dan pokoknya dan total lembu jadi Boy George pakai bedak tebel lipstick ya kan jadi mau surpresin meskipun bukan-bukan cahe-cahe-cahe beauty rambut di nunggu di itu udah dan semua semua nggak mangu-manggu nih ya kan 1 pagi jam 2 pagi di list band itu kita harusnya udah manggungan senior soalnya ada seniornya nggak manggung-manggu dah udah mulai udah muka mulai bete udah bedakan terus tebal gitu muka bete udah kayak digipasin sama ayu digipasin sama pacar dulu tuh bukan itu gue ngipasin metakasin ayu ayu cuman metak ada ada itu gue tahu itu metak ada di lorong di segera gue ada yang sahnya iya dua ya lu yang ngomong dulu itu metak ada ayu pokoknya lu tidur bete dikipasin mukanya gitu iya sebal banget gua udah akhirnya mau manggung nih udah saatnya kita udah siap-siap semua udah ajan belum belum masih jam 1 dulu kan kita manggung tuh udah siap manggungnya semua ya dipanggirkan ini dia langsung kompor bekas itu bukan kita bete lagi makin bete kan batman ngambil mic ke depan woi ya kompor apa klub marah-marah udah akhirnya akhirnya kompor bekas tetap naik naik kan itu teater kan kompor bekas teater seni lupa ada petrus juga almarhum terus akhirnya udah ke atas lagi udah udah ngapus make up bete udah berpikir nggak jadi manggung sementara itong kita lapu semua itu masih dandanan lengkap sarah kan itu acaranya dia acara ngatangnya 98 iya pokoknya kita main udah mau dicabut soundnya karena serentalnya udah abis ya udah jatahnya diambat nggak ajaan juga kan gitu jadi itu yang orang-orang udah dikit banget orang-orang udah dikit udah mabok semua udah ya tapi kita manggung juga manggung dua lagu ya dua lagu Alpapil oh iya when in when in room when in Yoye in this room Iya itu sama in its room Your need a friend inside your need a friend cido whatever Young forever Young Pelerggoyang Aku ingin menjadi peler Tau gua Cuma kita kan sama Nanda Geng itu Ya gua ga ikutan lah Lu ga ikutan Lu kan enak kayak single ya Gua udah begini gua Gua juga ga single-single amas Gua pengen nanya Jamannya ada doorta lu deke Itu dramernya siapa? Batman Gua main gitar masih Batman nyanyi, dia nyanyi emang ngedram Suka tuker-tukeran Dia ngedram Bowie 99 Luftballoon Siapa yang main dram Oh itu? Busti Handy Engga itu gigi Si ini siapa? Yoyo Bukan anjir Roman Itu yang triat-triat Oh si... Ikmah Siapa? Nah itu tuh gua ilang di masa itu Gua main dram Oh mising-dram mising kan? Gua main dram Gua main dram Iya tau gua udah ga ikutan Karena dia be quiet udah Udah be quiet dulu Udah main dram Akhirnya Clip masuk tadi dia soundman kita kan? Yang matur mixer kan? Emang yang menguasain mobil Vandamastrend 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 Iep tuh kan playernya gede ya Ini gapapa ini lucu nih Karena dia Sempat kita mau latihan nih Mobil Vandram Dia kan sama kakaknya Emang agak Bingung gitu Kalo ngomong suka awkward ya Namanya kakak Ade ya Vinson di belakang banget nih Terus abis itu Si Iep nyetir Si kakaknya Macet Terus ciba-tiba Si Ada apa ya? Aduh macetnya macetnya Vinson ngomong Aduh kontrol gede kali di depan tuh Si Iep Apaan lu? Kakaknya tersini Apaan lu ya? Itu gua gak tau ceritanya Lo yang tau kan? Ada dulu yang dipameran satu Putih Melati Paling gede tolnya dia ya? Iya katanya gitu Satu kelapa gading Oh satu kelapa gading Sampai mana Emang ada sensus kontrol gue bingung Iya gak maksudnya Di kelapa gading gue gak ada sensus kontrol Itu sampe moi Akhirnya gua tanya nama bininya kan Eh Bini yang mana? Si Nola Eh bener gak? Dia bilang katanya standar Kata Nola standar Dia pernah ketemui lebih gede Standar internasional Anjir Anjir Tapi emang gede sih Kan dilempar kita kembali Eh gak usah jauh-jauh Ingat gak? Waktu kita tour nih Tour Jawa Kita kencing sama supir kita Nama siapa? Mau di Bukan Supir kita supir Itu Supir tour Yang naik L300 Iya kencing nah Di pinggir jalan Kencing Oh iya supirnya kaget Jalan tol tuh Supirnya kaget Wasifrojim Itu hidup Klip Itu mati Bayangin gak? Kan deh Beli ubi cilombu dimana itu Bener Bener begini Aduh Kalo sopir kan biasa Ya maksudnya udah biasa lah ya Kencing Itu kondisi mati tuh Mati Maka dipikir itu hidup Ini mati Mati Klip Mati yang segitu gimana hidup Ho 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 Oh Jadilah Klab ATYIS Manggung-manggung dimana-mana Masih bawain lagu lagu orang Sampai akhirnya satu ketika Itong membawa kabar gembira Ini mereka ulang ya enggak ya? Bapaknya, dulu kan sama Universal ya? Bapaknya dulu kerja di, ya. Salah supplier, ada opatan. Anjing masih inget lagi. Eh bapak gue mau ini nih, nyuruh kita kalau punya lagu masuk Universal. Udah habis itu kita bikin lagu. Di Universal ada Feby. Gue itu kan lagi kerja standing sama dia. Dia bikin ini, bikin standing. Terus gue nanya, kayaknya gue pengen ngambil band ini deh. Ya, suatu saat gue main ke Universal kan. Dia ada beberapa CD-CD baru gitu kan. Gue kayaknya mau ngambil band ini deh. Lo kan enak nggak? Enak-enak aja gitu. Pas mulai di sini, ha? Demo kita! Oh iya? Gue udah tau, gue diem aja. Ini band gue, gitu. Jadi pas kita bikin itu, gue masih bikin standis-standis gitu kan. Standis tuh yang poster-poster yang... Add-add iklan-iklan yang buat lembu yang bikin dulu. Gue yang di malem-malem naro. Lo juga pernah. Yang e-radio juga jaman lo. Oh iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Itu gue baru tau tuh. Terus akhirnya kita disuruh buat demo dulu. Suruh bikin lagu. Bikin lagu tiga lah. Tiga doang, gitu. Hitong punya lagu. Yang itu tuh apa? Akika mawar kencana. Bukan, lagu dia pertama banget itu. Menari di atas angin. Menari di atas angin. Itu yang dark banget tuh. Masih tersimpan cerita yang teralaman. bikin lagi bikin barang-barang jadi jadi gadis prima donna abis itu udah bikin lagi siap lagi apa ya kan ada tiga demo-nya gejola kaulahmu udah lah bukan belum kok belum belum dung du dung du dung dung bu di glandos glandos asmara iya iya 2.umlu tiga lagu itu tuh nya udahlah akhirnya ditawarin kita buat lagi banyak kan akhirnya yaudah kita belikan sebagian lagunya kita belikan enggak ga ada bikin sendiri akhirnya masuk masukin aja nih lo udah stock apa lagi stock apa lagi tog ada apa lagi tong kita paksain hitong banget untuk buat karena dulu dia paling mengerti karena dia main keyboard kan kayak main main bowl pen Ya kan? Make a bullpen, enggak? Dia paling jago bikin program Karena Clip masih belum banyak bisa bikin program kan? Ya, program keluarga berencana Rekaman lah, kita di studio Metro Tama Pake pita 2 inch Masih pake pita 2 inch Setiap rekaman, gue jauh tuh dari kelapa gading ke fluid Iya, gue pulang kantor Karena lembu, gak ada basic penyanyi Di hire lah sama produser kita, guru vokal Guru vokal namanya? Ayah Ica Kalau ada Papa Tibob, ini Ayah Ica Amat Om Leo Tante Keluarga Dulu inget ya, kalau rekaman selalu beli nasi padang Amat Sucro Sama ini, kalau masuk Hei Desi Ada posternya Desi Rannasari Siapa? Aldarisma ya, eh belum ya? Ada, Ran Ran siapa? Mana ada Ran? Belum lahir bahkan sih Mas kita udah tua sekarang Pokoknya Desi, eh Desi, kita selalu menyapa Desi Ah, seru banget tuh Tapi ya, rekamannya bener-bener kita Seadanya ya Skill kita, ya segitu aja udah Jadi kalau album pertama tuh ya Sampai album terakhir tuh ya Ada sama ya, stagnan Nyoba ya Eh, Teng, Teng, yang dimatiin Lampunya Lampunya, terus Beuh gitu kan Lampu lah Kok telat? Ngantuk gitu Maunya dapet penghayatan, namanya dimatiin Duh, Paksni, Paksni Dengar itu, kok delay? Eh, ngantuk di dalam Namanya juga, mahasiswa su Di pilih lah video clip mana yang kira-kira jadi Apa namanya, single Mau yang mana yang mau dibuat Akhirnya ngobrol sama pelatun Theodoris Kita terpilih lagu Jolak Kolam Ingat kalau ngobrolnya dimana? Dapet idenya? Di Tendes Manggi Tendes Manggi Cafe Tendes Manggi ngobrol kira-kira konsepnya apa? Cafe, cafe nya apa itu namanya ya? Cafe Tendes Manggi Maksud gua kan banyak cafe tuh Oh, Cafe Tendes Manggi Lantai 2 pokoknya Lantai 2 Kita pesan apa ya? Gua ayam mentega Ayam mentega Mana lah gua ingat pesan apa? Gua amaca bayur Ayam ca jaimur Terus udah akhirnya terpilih lah Vincent punya ide nih Bulutangkis Bulutangkis gua Udah akhirnya klip bulutangkis dibuat Harus ada scene dance nya Karena 80s terkenal dengan dance sequence Kaya Flash dance Pokoknya ada Kita latihan tuh sama Jeko, Jeko IKJ Jeko Siompo Nyari koreografinya Latihan tuh Latihan serius banget ya Jadi beli Beli perabotan tennis Eh badminton nya Dimana? Di Pasar Baru Ya udah pokoknya Itu proses paling gawat tuh Terus Hampirnya Crew nya Anak-anak kampus semua Yang jadi penontonnya Udah kita pake kreng nya Kameranya pake 16 Eh 32 ya? Film, kamera film Kameranya sahari Saat itu produksi hitungannya mahal Karena pake film Itu dia Itu kita abis 90 ya? 60 juta ya? 60 juta Untuk saat itu 60 juta itu sama dengan 60 juta Ya sekarang klip lebih Iya dong Karena klip lebih murah kan Maksudnya bisa Kan kakaknya iya ya? Bukan untuk Clifton Oh Clifton Anjing Bro Ini yang dicari romai ramai ya? Patahan Patahan gitar romai ramai Ada dimahari bang Gitar buntung ya? Itu dia nyampe depan Temu aku Ya jadilah pokoknya Club 80s Wah Ada yang ngomong Ya pokoknya jadilah Club 80s Sampai satu momen dimana kita Interview Untuk media Datanglah ke Prambors Disitulah gue menemukan istri gue Dan Dia operatornya Yang bertugas pagi itu Oh itu dia? Andi Ilfil Saksi mata dia Tapi kan awalnya Lo naksir dulu Kagal dulu Gue langsung naksir bu Cuman kagak Vincent pokoknya Saingan Gue tuh akrab banget sama Vincent dulu Malam-malam minggu Berdua jalan kemana Gak tau kenapa lah Pokoknya begitu ya Terus Tiba-tiba dia Di Perambors Wih itu siapa? Gitu Nanya-nanya Mas Iman? Bukan Oh Vivi Imran juga Mas Imran Mas Imran bukan Iman Mas Imran siapa lagi? Mas Imran siapa lagi? Garas Dia Iman garas Anjing Mas Imran garas Dia suka Terus nanya sama gue Wah Tapi kayaknya beda agama ya Gitu Dia agamanya apa? Dia Dia muslim Terus nanya-nanya agama Jaman dulu udah rasis lo Lu bisa diem dulu gak? Gue mau ngomong-ngomong Terus udah gitu gue Nanyain si ceweknya Ternyata muslim juga Kasih tau dia Muslim juga Wah serius lo? Gitu Besoknya tuh gelendotan bro Tepetih gua gak? Oh iya Sayanya dia Ica dikustik Oh iya bener Tapi untuknya Vivi Kepongki Bukannya Tapi itu prambos Banyak kenangan ya? Iya Akhirnya udah besoknya langsung gelendotan Si Batman kan sempet ama itu Yakit Bukan iya Nana Nana Iya Nana Besoknya langsung gelendotan bu Ini tadi gue udah 3 kali ngomong Masa kan dia jalannya lama, dia kan berolah Dari gua kasih tau, dia muslim, besoknya jalan, udah gendot-gendotan Gua ajak nonton di tendas manggih, kita manggung Oh Vivi udah akus, Vivi udah akus Ya ternyata kan dia suka juga Pucuk di cinta, ulam-ulam Tapi dia ini operator, Indi, pagi-pagi ini dia nih Saksi hidup Di, lu gimana waktu kedatangan Club 80, suatu itu, Indi? Tuh, ngomong, teriap, teriap Kedatangan? Kedatangan Club 80, band baru, lu liat tuh gimana? Apa nih band ini, kayaknya baru banget gitu dalam dunia Ya memang band baru Aneh gitu band yang aneh Aneh ya? Kayaknya lu kurang pengen ngomong banget ya Kayak sama kopi pak Itu dari pertama kali itu langsung? Iya Iya dari situ Gua pikir ada jeda berapa lama, setahun gitu ga ya? Langsung Eh, inget bener tadi sempet cerita pas of air, CO of air Sebelumnya, sebelum kita sehari sebelum launching itu Seminggu, seminggu Seminggu sebelum launching kita sempet diundang main di IKJ Ada sebuah acara Mesti kamar mandi ya bukan ya? Enggak, launchingnya brisik nyentot Waduh namanya bandnya parah banget ya Dia launchingnya si brisik Oh kebun gue ya? Brisik? Oh dia ngomong Terus udah abis itu kita manggung Eh, ternyata terlalu banyak minuman disitu Terus kita manggung ya, kita kebanyakan minum Akhirnya ya dalam keadaan tidak sadar waktu itu ya Parah, parah, parah Gelesotan, gelesotan, segala macem Lalu gitu musiknya hancur banget Belan tangan musiknya mana Abis rekaman lagi Padahal tuh anak-anak IKJ udah tau kalo kita habis rekaman Mau, iya mau lontas gitu Mau launching abu Udah selesai manggung Kata lembu Eh, gue pengen ngomong dulu Bu Warungku? Dibawa ke sebuah tempat kita nongkrong lah Warungku Dia adil sama lembu Gue kecewa banget sama kalian Keren Lalu mati gue sok banget Hahaha Tak cok banget Kita harusnya gak begini sih Ini kita harusnya nunjukin Gue lebih kencang Lebih kencang Pertama gue kontel-kontelin lu Majing lu, lu bikin malah gitu Iya, itu semua, iya bener Itu gue marah banget soalnya Anjit gue dong yang jadi kayak orang Bego gitu soalnya Kalo itu gue tamabok juga Terus lu marah Marah maksudnya Malu lah kita udah serius gini Terus ditonton sama anak-anak Mereka kan pasti lagi pengen nonton kita nih Eh katanya nih lagi mau punya album nih gitu Iya bener Jadi mereka undang kita biar ini Ternyata kita saat itu Lagi londoy aja sih gitu Tapi akhirnya Vincent lu untuk gue inget minta maaf Ke siapa? Ke lu Oh gimana ya? Karena kan dia Kondisi paling parah Vincent waktu itu Iya dia semuanya sih waktu itu sih Iya, Cliff juga Karena minta maaf Cuman gue gengsi waktu itu Cuman ya gue minta maaf lah Kadang gitu Gapapa sih Cuman gue Mas gue tuh anjingnya kenapa gue gak diajak Gue diajak juga gitu Ya enggak dong Tapi kan lu memang leader Namanya kan lu vokalis Gitu Masalah gue lagi gak di Gue udah ngapain ya? Kok gue gak minum ya? Lu menjaga performa Kayaknya si Vincent gak peduli deh malah WhatsApp kan Kayaknya gue lagi buci Gue nyari baterai nih Abis itu udah Singkat cerita Kita launching ya Launching nya di Senayan ya Lapangan Foli Lapangan Foli Lapangan Foli Di sebelah mulia persis Konsep 80an banget dibuat Panas tapi ya Sepi lagi Gak ada yang mau dateng Bingung yang dateng juga ini apaan Porn apa Porn Pekan olahraga gitu kan Soalnya launching band Tapi di lapangan Foli gitu Pakai balon-balon Biar nyentrik aja Biar beda Tempat sama panggungnya Gak imbang Gedean Tempatnya Hallnya gitu Cuman ya udah Emang namanya juga gila-gilaan Terus gak berapa lama kita keluar single kedua apa nih Gilanya lagi terpilihan lagu instrumental Selektapop Selektapop untuk dibuat klip Itu kita keluar single karena si Platon pengen bikin Pengen lagu itu dengan biaya yang dia bilang katanya Udah beres lah Jadi baru pertama kali video klip dibiayai sama sutradaranya Dan single kedua ditentukan oleh sutradara Iya Dan labelnya mau-mau aja Dan itu menurut gue kerja sama yang Yang mas gue ide gila ketemu sama orang gila Oh kita juga cover kan sama Tony Tandun kan Ya udah PRT Ya pokoknya gitu lah kolaborasi yang Apik Apik ya Apik tuh Dan akhirnya Tony Tandun juga bikin cover Klapetis kan Yang gambar Nah ini dia Gambar cewek berenang Dia punya konsep gitu Cewek berenang Gak pake bra Gak pake daleman Itu selalu kalo gue posting itu Parah sih Jadi ini cover yang sudah beredar di Sensor Semua tuh sudah disensor Karena ini bagian nippon sih udah gak ada Padahal kalo aslinya Dia menurut transparan ya Kena air Aslinya memang pas kita buka tuh nipponnya gak ada 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 Dia nyusuin gimana nyusuin Nyusuin beli susu Nyusuinnya pake peniti gitu Nyusuinnya pake peniti gitu Cus Gak kayak ini Plastik baji gue yang ditorong dulu Ditorong dulu Ditorong dulu Keluar ada gitu ya Kayak ini Bajik gue abang-abang Ada gitu aneh Lalu pas kita foto tuh luar biasa banget Wow Kita masih namanya baru ya dunia-dunia begitu ya Masih neko-neko lah Kita ih Mata tuh kayak pengen kesono mulu gitu Siapa namanya dulu? Ica Sampai akhirnya di MTV kita Ah ini dia Penghargaan MTV Indonesia Tahun berapa atau 2000? Video Music Award MTV Video Eh Kita mendapatkan 5 nominasi Lima nominasi Pertama The best Newcomer Newcomer Best video clip Terus Best Apalagi ya Best of the best Sementer nggak tuh di Amishat Oh Iya di Ada lah beberapa lagi tuh Best video Pokoknya itulah Nah udah nih 5 nominasi kita yakin dong Masa nggak ada yang nyangkut sih Duduk Berjejer Mikir nih Lawan kita siapa aja ya? Banyak Banyak lah Ya lupa lah Pokoknya nominasi Joko Supriang tuh Nggak itu pemain buru tangkis Nominasi pertama dibacain Nah kita nih Eh bukan kita Talent Rebecca The best Oh iya lewat Lewat Terus best apalagi Nominasi kedua Wah kita nih Lewat Lewat lagi Ketiga Lewat lagi Penyutradaran terbaik Oh iya saudara terbaik bener Lewat Lewat lagi Ya Dari lima kok nggak menang menang Yang kelima harapan adalah Best video clip Best music video Best music video Itu udah pasrah apa? Emang masih menunggu? Gue udah pasrah Kita di belakang karena mau manging Eh manging Manggung Nggak di belakang dong Kita duduk dulu Dekati-kati itu ada turun tuh Jadi siap-siap kalau menang kita turun Jadi yang Oh gue pikir kita memang ada performan Main Kita mangu juga Sebelumnya Sama ikang Fauzi kan Bukan Iya dong MTV Movie Award yang sama ikang Fauzi Boy Oh iya bener Ini kita boin gejolak Boin gejolak Boin gejolak Udah nih nominasi kelima Best music video Adalah Adalah pasrah Club Aethis Loncat Tuing Loncat Maju ke depan bingung mau ngomong apa Iya Nggak punya pengalaman Dia mau ngomong apa kan Bahkan kalo thanks to Sutradara Gitu ya Sutradara siapa Kita nggak ngomong apa man cuman Thank you Iya Gue ngomong apa sih nggak ngomong ya Thank you Udah Terima kasih Udah habis itu cabut ke belakang Bawa piala Sedap Karanya Simbolis nggak sih Enggak ada di rumahnya Yang kunci mobil sih Ada di gua pialanya Bukan kunci mobil lah emang door price Gue kan yang ada kunci mobil Dari gabus Terus akhirnya kita Ngelingker di belakang Palu jadi backstage Gini kan Terus iya iya kan Jaya iya iya Cuma Ayo kita bekerja Termasor Belum ada Belum ada Akhirnya udah Lagi itu juga nadanya beda Oh iya bener Sona aku Diatang teseonya Diatang teseonya Diatang teseonya Rangkulan Lembu speech Keren Itu bukan di panggung malu speechnya disitu ya Di belakang Di belakang Oh iya Iya gitu lembu udah gitu Wah anjir nangis deh Mengharukan itu momen itu pengharukan Dibilang gitu Gue bilang apa sih? Iya gue Kata-kata lo pokoknya Intinya adalah Lo bangga Sama Dengan pencapaian ini Gitu Gue bangga Bukan yang semuanya harus bangga ya? Lo semua bangga Tapi yang nangis lo doang Karena Gue kehinjek gitu kaki gue Enggak Tule banget gitu Enggak Lo tuh orangnya Canyeng Emosional eh Bener Itu memang sangat emosional banget sih Tapi lo memang Karena lo ngomong kan Lo ucapkan Jadi lo memang mungkin pasti Ada dorongan Akhirnya lo nangis lah Gue juga Dekan nangis gitu Enggak Oh anjing Lo gak support lo Iya pokoknya sedih lah tapi gue Karena Memang gue gue anggap sebagai leader dulu Dua kali Gue melihat seorang lembu Yorjati menangis di hadapan gue Satu di penghargaan MTV Yang kedua adalah Perpisahan Saat kita manggung terakhir Iya Yang di Wih Bener Manggung siang-siang Di sebuah SMA Itu job terakhir Enggak SMA dong Di belakang lote apa-apa parkirannya itu Oh itu perek-perek semua Bukan itu lontek Oh lontek Oh itu rasanya awur-awuran tuh Karena kita udah tau mau bubar Tapi masih ada satu panggung Satu panggung yang belum pelar kita jalanin Yang belum ini Akhirnya itu adalah Kita sudah datang dengan Eh Sudah datang Sudah 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 Margonda Margonda baru buka bener Oh iya Oh iya Kita naro batu juga kan gitu ya Enggak dong Pemasangan bener Pala kebob Batu pertama Pala kebob Ada komunitas pespa gitu-gitulah Oh iya Pokoknya itu panggung terakhir kita Tapi dari awalnya udah tau kita nih Ini harus dilakukan nih gitu kan Gak bisa kabur Sebelum manggung itu nangisnya Iya Berdoa sebelum manggung Berdoa sebelum manggung lembu Gitu lah gitu ya Ngomongnya apalah gitu Lo ngomongin intinya adalah Gue bangga sama pencapaian ini Gak itu tadi Oh sama ya sama Lu sama Enggalah Ini Terakhir Gini terakhir Kita kasih yang terbaik Semoga Vincent dan Resta Happy juga dengan pilihannya Iya Terus kita juga bisa Apa Yang stay tetap jalan Gitu kalau ngomongin Semoga Ya anggap aja ini Mereka lagi jalan-jalan keluar dari rumah Dan mereka nanti akan kembali lagi Kita doain Bisa balik lagi ke rumah Gitu ya Sampai akhirnya kita balik ke rumah Di Synchronize 2019 Sebelum kesana Kita harus cerita dulu Kenapa Sampai akhirnya kita berdua cabut Lu juga salah Itu lu Apa ya? Cerita lu di Youtube orang itu Apa? Gatel gua Lu salah cerita Kita klarifikasi Jadi apa yang bikin kalian cabut sebenernya? Gini ya Bentar gak Itu lagu itu Gua lagi mengharukan Gua lagi bangun suasana Gua kan udah Gua udah cabut duluan Bu Gua minta cabut Di tahun baru Latihan McDonald Channel Iya Tapi kan gak jadi Gak jadi Gua di Amang Aang Manager tuh Ang Musang Ang mana sekarang? Ngopi Eh itu bikin cafe Oh Duitnya dari mana? Dari kita Dari duit kita Dari duit kita Pokoknya gua di malam acara maupun tahun baru itu Gua udah declare Gua bilang Emang iya? Gua ga tau Udah cabut gua Gua udah ngomong sama Aang Lu di IGTV itu juga live? Gua bilang gua mau cabut Enggak Enggak Belum ada IGTV anjing Dia live Instagram doang Dia ajak ngomong berdua gua sama Aang Gini 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 Oke ya udah lanjutin Udah itu gua menjalani itu dengan sangat ketidak nyamai Lo tau yang di kita studio latihan gua langsung Gini lah Pernah Dia ga ngomong apa-apa dia pulang Kan berantem kan Yang berantem kan Yang berantem kan Yang berantem Yang berantem Yang berantem Yang kita nonton Bubaran Centro Dan mas Tanya selalu Bukan anjir M Club Si Vincent sama kakaknya nih emang gak tau kenapa ya Memang keras darahnya ya Darah panas Brother bro Iya Ke bang abang adek Pokoknya sering lah Bentrok pas latihan Nah puncaknya lah Suatu kita latihan Vincent marah Dia pulang Dia pulang Dia pulang naik Naik ini naik ojek lu Iya kan ojol Dia bingung udah malem tuh pasti bingung juga tuh di depan tuh Anci gua balik lagi Plank apaan Nawarnya gimana Disitu tuh Jalan bank kita Purisakti Bukan Purisakti Latihannya Tapi gua pulang kesini Basecamp kita Oh iya 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 Terus udah Habis itu udah Tapi besoknya tetep manggung kan Iya Akhirnya biasa lagi Puncaknya adalah Memang kita sering beda konsep ya Karena Vincent ini orangnya banyak memikirkan Gimik Dari dulu kan dia orangnya gimik banget ya Kelapitis dipikirin apa Gimiknya apa Gimik Gimik Prakoso Itu Mami Mami Prakoso Pokoknya sering memikirkan gimik Gua dari hati tuh bu Gua dari hati tuh Dari hati gua tau dia kenceng Kenceng Karena Ya karena kita DNA nya gak gini Itu topi kerupuk ngapain Merusak Merusak suasana haru dong Gua kan di studionya jaya Di rumah jaya kan Amal Tapi kan dari hati kan sebetulnya kan Ininya inspired by Depage mode yang itu Somebody Ya dong Pianoan Vokal Itu tantangan yang diterima Tapi kita tidak berpikir itu dijadiin single Kalau itu jadi lagu ketiga Isokai Dan pas rekaman itu kan Itong lagi sekolah Ingat gak? Lagi di Hotel Prodeo Ingat kan? Itu bintang tiga ya? Gak Melati Putih dong Pokoknya Yang ngisiin kayak dewe Yang ngisi dewe Tapi Gak berapa lama Itong keluar Akhirnya punya dewe gak dipake tuh Iya Gua latihan ke rumahnya dewe Itu akhirnya Gait Gait doang Itong tag Itong tag Itong tag Dia kagak bisa Berapa kali kagak bisa Bisa Itong akhirnya ngetik Karena si dewe itu pokoknya gak dipake Dia selananya kan Kok gak di Ya udah pemainnya Gue latihan sama dewe Karena itu rumah abangnya dewe Dan ternyata Bagusan punya dewe Oh enggak 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 Bagusan Itong Karena Itong pemain keyboard kan Dia megang keyboardnya kayak Mega pulpen Ya kenapa lu gak setuju? Gue baru tau Gue keras waktu itu ya Gue lumayan Lu gak mau single itu yang keluar Dari hati Iya Kita kan pecicilan tuh Kita kan selalu yang Upbeat Upbeat gitu kan GAD gak sih Jadi Tiba-tiba harus keluar dengan begitu Kayaknya Terus Bagu-bagu yang kita sudah bikin Lagunya gimana Bu? Teng Manci Nyanyi dong Oh iya Gimana nih? Bang Gue langsung Bila men Jadi Aku Ini kayak kentai Kita rasa di hati Kenta ajik Kenta yang Jepang itu gini Gue tuh kerasnya waktu itu Bu gue kayak Oke Kalo emang lagu ini Kita aransemen lagi Gue ngomong tuh sama Noto Cuman itu Noto itu musik direktor kita ya? Dia Gitar Receivable Indonesia maunya yang begitu-gitu Ingat ngaji kustik baru keluarin apa tuh Setia Setia Udah bukan udah lewat Setia udah Iya maksudnya udah lewat Pokoknya musiknya Gue gak suka Argumennya Anjing gue gak pengen nyenengin Orang gue pengen nyenengin Gue pengen nyenengin gue gitu Karena mener kan kupingnya kan Iya Panjang Bukan dong Lu katakan lenci Kuping yang Dia selalu mendengar radio play Jadinya tau Ya dia orang radio Tapi ya terbukti Terbukti sih Terbukti sih Terbukti sih Dari hati kita bisa Sampai ke pelosok-pelosok Indonesia Tadinya kita Main di Jakarta, Bandung Surabaya Udah itu doang ya Medan Medan terus Sulawesi Banyak dong Maksudnya gak sampai yang Daerah-daerah yang Busung Lapar gitu Kita sampai di Tanjung Lesung inget gak? Bukan Tanjung Redep pak Tanjung Lesung Pipit deh Tanjung Redep turun Naik pesawat balik-balik Naik pesawat balik-balik Yang cimengnya jatoh Bu Terus naik Kapal laut men Iya kan naik motor Naik motor depan sungai Apa sih Bu Lu naik kapan sih Bu? Itu tempat jauh banget Terus Eh gua ingetnya naik pesawat balik-balik Baling-balik Terus kita masih naik perahu lagi Baru masuk ke hotel di depan itu Lu sama cewe mani kan itu Ah kagak Makanya gua bilang Udah tempatnya jauh Terus itu di satu hotel sama Nugi Lah ada juga nih disini Nugi Nugi Nugraha bro Bukan Tertipu Nah yang lucu juga Lu kita pernah main bareng raja Anjing Wah itu bangsa tuh Itu kita ngegantiin Kasela Kalimantan Selatan Terus abis itu Kita bangguk Disana bareng raja Terus udah sampai sana Landing dong Landing Naik bis Naik bis Mikirin itu udah mau ke hotel kan Capek kan Oke Soncek nih Soncek Abis soncek kita mikirin mau pulang langsung ke hotel Eh ternyata dari pengumuman Iya Belok-belok Kita belok dulu Kita mampir ke Tau Ke Keluarga Makan 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 Dulu Makan 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 di rumahnya Doski Iya Di rumah keluarganya Iya Terus kenapa emang Gapapa? Ya cuma kita kan capek Oh iya iya Kita kan orangnya juga begitu dulu. Makanannya juga khas, apa sih itu, gudeg. Kalimantan kan? Kok gudeg sih? Ikan, ikan, ikan. Gue pikir makan di restoran ternyata kerumahnya dia. Karena dia saat itu raja lagi gede banget. Tapi akhirnya kita mau balik hotel, kita nggak turun sama sekali ya? Kagak, kagak. Kita nggak mau makan. Karena gue rame banget, gue takut covid. Nggak, belum ada. Dulu lebih ke sepilis. Sepilis. Udah, akhirnya ya udah kita main. Vincent ikut nggak sih? Ikut ya? Semuanya ikut, kalau nggak siapa ya? Gue sekali nggak ikut, waktu gue gondongan, biji gue bengkak tuh. Ingat nggak? Ah, lu sering nggak ikut. Nggak, itu di Lampung sekali doang. Siapa lu sering nggak ikut, siapa yang gantiin? Terakhir-terakhir dia sering banget nggak ikut. Sekarang ada bentuk sama MC. MC, iya. Siapa kalau dia nggak digantiin? Odang. Odang dulu, Odang Fly. Iya, iya. Siapa lagi? Yoyo. Nggak pernah. Ikmal Tobing. Ikmal buka. Tadi kan udah. Udah. Yoyo. Dua perkasian, dua perkasian. Oke, ganti dua perkasian. Rejon, derek, derek. Rejon, derek. Kan pake sikut. Kan pake sikut. Pake sikut itu kan? Ini pada bolong-bolong kan kena sikut itu. Iiiih. Ternak, ternak, ternak. Nah, aja kan dia kalau anak-anak R&D itu kan pake, ini kan di sini kan? Karet gitu kan? Dekker. Dekker. Biar apa? R&D sama Itong sama Lembu. Sama tim berusia. Bener biasa jalan sama band lain, sama Ungu. Pernah di Jogja sama Roman gue inget. Oh, iya iya. Iya. Apa gue sendiri waktu sama Roman? Beda loh. Sama Roman sama anak Samson juga lah. Gue nggak pernah dikasih tau. Karena dia yang paling menentang kehidupan malam. Iya, betul. Karena kalau kita aja terus kita jadi, ah, jadi nggak jadi. Jadi malah jadi drop semangat ya. Takut diraporin. Akhirnya kita diem-diem. Kan konsolidasi dulu. Ini dia kita pernah diem-diem. Iya itu, diem-diem. Kalau di Bandung itu. Iya. Di Jalan Perketahuan Vincent. Iya. Satu-satu keluarnya. Anjing banget, anjing banget. Problemnya soalnya gini, kan ibu-ibunya kan pada kenal kan? Iya. Kalau satu bohong, jadi panjang. Jadi makanya harus konsolidasi. Kalau dia sampe. Boong apa? Maksudnya, kemarin kemana aja. Di kamar aja. Kan gitu dong. Kenapa nifan begini? Kan dulu nggak ada flip pake motorola kali ya. Halo. Kalau sekarang kan nggak ada antena ya. Alasannya itu, bener. Kita sampe nipu Vincent. Soalnya kalau dia tahu dibilang sama Vivi. Terus Vivi jalan sama AABC. Takutnya curiga. Sampe. Masa anak-anak tuh kemarin. Enggak kok, Vivi di kamar. Pokoknya dia kalau gue pulang selalu tidur udah. Jadi harus satu, iya, iya, enggak, enggak. Jadi main kan nggak usah tahu dia. Kita jalan sendiri aja gitu. Pokoknya gue tidur aja. Pagi-pagi bangun. Jam 2 gitu bangun. Terus. Ho! Gua kaget. Siapa ini? Rambutnya panjang aja. Udah gua pebalik badan aja tuh. Lu sama siapa ya di kamar? Sama Destang. Wah, itu. Itu aja deh lu. Aduh, bener lah gitu. Kan bukan yang bondol ya? Kan macam-macam. Indonesia, diversity. Ada nyong Ambon, nyong Semarang, nyong Lampung, ada nyong Sulawesi. Eh, udah langsung aja ke pokok permasalahan. Kenapa kita akhirnya keluar? Wih, itu. Iya, iya. Jadi launching album terakhir. Album ATIS kembali. 2011. 2011. Itu kita main di Planet Hollywood. Waktu launching ya. Itu gua udah setengah-setengah udah. Pokoknya udah ada keributan-keributan lah. Sebenernya, karena Vincent, kita sering bikin gimmick gitu. Dulu kita bikin poco-poco sebelum gejolaka ulam muda. Jadi ada gimmick-gimmick seperti itu lah. Suatu ketika kita latihan sering bawain lagu. Waktu itu. Wali. Wali. Karena kita pikir kan lucu nadanya kan. Kita mainin kan lucu gitu. Lucu gimana? Apa? Ya, lucu. Main lagu Wali. Abis-abis gejolak. Ya-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Yang lalu. Biasanya. Di-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Lagu yang mana tuh ya? udah habis itu di panggung Vincent sama gue kode-kodean pas panggung launching kan kita main itu lucu nih gitu eh sasa-sasa dia gitu oke Gondor setelah menyambut kan dia gimmick oke nah susah main mukhaif kliff udah bete tuh main gitar udah bete udah turun ke backstage banting pintu kan ya dar teriak-teriak belakang untuk itu ya ada itu gua mati buat band ini ada wartawan semua gua naruh jiwa gua disini lu malah becana-candakin gitu dia nggak suka kita gimmick-gimmickan yang yang begitulah gitu lu nggak tahu sih Bu anjing gua tahu maksud gua gua nggak lu sibuk iniin wartawan Bu sibuk ramah tamah sama wartawan yang ada di dalem lu kayak berusaha nggak ini ngalikan gak masalah berantau tuh pengen tentang-tenten semua disitu tuh langsung gua nggak berpikir itu kok efeknya gede banget gitu gua pakir cuma main bete doang kan dia tiap-tiap reaksi kris kan disitu ada Wendy's, 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 Wendy's cagur, waduh, jam cendamu dong Bu, ini kan serius sama Wendy's, sama Burger King belum ada masa itu Burger King, belum ada, belum ada, belum ada, dia teriak-teriak kan lu malah becana bauin lagu Wali besok kita bauin lagu kangen band sekalian, ya gitu, dia ngomong gitu gua emosi kan, gua yang teriak, eh lu kalau mau serius lu gabung Kak Hitna sana, gua gitu Kak Hitna? iya kan Kak Hitna kan serius kan, lu gabung Kak Hitna sana, gua gitu nggak usah dibahas bercanda itu-itu, itu nggak usah, nggak usah, nggak konteks dia ngapain bercanda apa tadi? nggak, nggak, gue masih gua berang kayaknya lu ikut yang marah disitu, emang kayaknya enggak deh, gua tanya sama dia dua yang berantem gua dulu, Kak Hitna, dia bilang Kak Hitna tuh kenapa ngejava jive coba? kepikiran gua Kak Hitna kan, Kak Hitna kan, Hedi Yunus bro ya tapi kan serius, Yofi halmahera gitu kan lebih serius, krakatang ya susah, pendulum, pendulum Yofi Nuno sih, lebih enak sih belum ada, belum ada, ada Yofi Salon Salon keulang muda, ada Yofi Latun kembalik, kembalikku padaku, gitu bisa balik ke konteks kan? iya iya udah akhirnya gua teriak gitu, dia teriak, udah terus dia keluar banting pintu, dar, gitu ada pintunya engsel ya? pintu kan gitu pintunya pintu kobol gitu pintunya yang dua arah nyah, nyah, nyah lah masih ke atas nyek, dang gitu lah pintunya engsel nombel dua arah udah, tapi abis itu gua yang berantem nih kan, Vincent yang ngambil moment gua mau ngomong, wah gitu dikumpulin semua dia ngomong sama manajer ya? siapa dulu itu udah keluar, udah keluar udah pada keluar dulu, disuruh keluar dulu kita ikut keluar semua, ruangan sepi gak ada orang yang main sopok itu gua inget lu lagi ribut tuh gua gak, ini nih, gua lagi ngobrol sama Hasif makanya gua inget banget gua lagi, siap tapi sini gua, iya siap gini, gini lu menetrakan sekarang gua mau ngomong, akhirnya dikumpulin semua udah nih, melingkar kan disitu aduh, bu bisa serius gak bu? itu gua dipancing tadi tuh latang latang melingkar, oke Vincent bilang gitu oke gua keluar langsung gue keluar Bangsat dalam hati gua kan orang gua yang berantem kok dia yang ngambil moment ya dia kan dalam akumulasi tapi kan gua juga kesel juga gua yang berani keselnya karena mereka berantem dulu udah akhirnya dia ngomong kayak gitu udah setelah gimana? ya kalau gua satu di antara kita keluar keluar, kita kan berlima ambisinya kalau satu keluar ngapain gitu gua kalau satu keluar gua keluar juga udah diem aja tuh semuanya ya kan akhirnya itu pulang nah dibilang sama Aang manajer kita udah kita pulang dulu tenangin kepala dua hari lagi kita ketemuan ketemuan lah kira-kira di sebuah restoran di restoran? sini sebelum senopati itu apa? sebelum belokan ke solaria? bukan senaya Guna Warman oh Guna Warman apa ya? oh Tiedik udah tadi kan udah didomongin Guna Warman pokoknya Guna Warman apalah gak tau namanya Tiedik yang biasa kita suka meeting apa disitu yang doang ini bisa disewa berarti berarti masih bungsu Tiedik itu adik adik nanti kakak kalau gitu terus udah si Cliff dia nulis surat gue gak bisa gak bisa ngomong kalau ngomong gua takutnya jadi gua nulis dia nulis surat gua baca kan suratku itu hit na itu itu baru lu mah suka hit na itu heeey iyee gua baca kan gua baca tulisannya Cliff tintanya kurang jelas lu kenapa Cliff lu kenapa gak nge-print di snap ya kan ditulis tangan tulis tangan dia minta maaf segala macem akhirnya dibaca semua terus gimana itu ditanyain kan Vincent tetep keluar gua tetep ikut keluar juga nah udah eh lu bilang sama Vivi gak gitu? kalau udah mau keluar iya lah Vivi mah udah tau udah lama pas mau keluar lu nungguin Vivi keluar dulu gak? bu gak gak perlu kan bisa kapanin besok gantian gak harus dia keluar lu gantian gitu lu gitu bu ha? lu gitu? iya kan kerja sama LIBERO kali ya LIBERO udah gak ada sih LIBERO tuh apaan sih udah gak ada SKUDETO ini orang gak tau bola nih ini lembuni termasuk orang cowok yang gak gak tau bola tapi ya gua striker Liga Italu lo bilang sama gua duduk kalo di Liga Seni Rupa IKAJ main main bolanya kakinya gitu-gitu ngegolin oh ini hari waluyo dan rekan tapi begitu gua ajakin main lapangan gede sekali gua dia main kan gua kunang-kunang TESA kali ya kunang-kunang TESA KAUNANG maksudnya gua biasa main main pendek aja iya lapangan gede kan ngejar bola terobosor kok mau nyam-nyampe langsung kuning gitu kayak filter tiktok gitu wah gua kuning eh udah udah pokoknya bu apa yang terjadi bu sesudah kita keluar bu nah gua pengen nanya dari angle lu lu mau meeting lagi gak? yang sesudah keluar itu ya gua berusaha untuk 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 mengakrapkan diri bertiga karena kan tinggal tiga-tiganya tinggal tiga-tiganya terus ini perwakilan dari banyaknya temen-temen klopitis yang masih support kan nah jadi kalo kalo kemarin tugas gua itu ya lebih ke yuk ngapain nih ngapain nih gitu ngapain tapi sempet waktu itu kan vakum lama tuh lama gitu karena memang udah yang susah tuh sebenernya istilahnya kayak merubah karena gini main bertiga pasti di kepala orang itu ada dua sosok ngerti kasih lah ada dua sosok itu kan gak mungkin hilang ini gak mungkin tangan gua gak bisa turun nih kalo gini yaudah yaudah sempet pakai additional nah sempet pakai additional udah 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 dapet cuman gak itu kalau additional itu hanya menggantikan orang menonton musik tapi lu gak bisa mengembalikan visualnya gitu kan additional juga additional kan nah itu akhirnya apakah begini yang kita cari gak juga gitu akhirnya coba deh bagaimana kita merubah musiknya untuk tidak menggunakan additional karena tempat itu ternyata tidak bisa digantikan tangan gua mbak kalau gua pasti mau digimanain mau diisi top hati biasa pijit sih top hati top hati kan bukan basis oh iya My Life Aiza Henry Lamiri jadi kalau lagi katakan saya jadi gak bisa gua bilang mau di apa yang juga di kepala orang kelapa itu tuh masih ada berlima jadi kalaupun kita menggantikan hanya replace aja tapi orang gak disitu tuh menurut gue nah ini gak bisa jadi percuma kita ganti apa-apa pun karena tuh hanya visual di stage aja gitu untuk memenuhi kuping dengan lima instrumen tapi kalau ngeliatnya kelapetis memang berlima berarti tempat itu tidak bisa diganti ini kenapa nih jadi dua orang di kanan dua orang ini tidak bisa diganti jadi percuma kalau kita berusaha untuk akhirnya coba ya udah kita rombak lagi rearrange jadi musiknya kita coba agar ya udah kelapetis bertiga ini nikmatin aja musiknya kelapetis nah itu dua tahun tiga bulan kita rearrange gimana menggantikan suara sound drum yang drum player itu untuk itu belum cerita tuh jadi nah itu yang akhirnya kita melihat bagaimana membuat musiknya kelapetis karena menurut gue yang sudah kita sajikan di tahun-tahun terdahulu tidak mungkin kita bisa replicate kita tidak bisa menggunakan formula itu lagi gitu karena itu ya ada karena terus sekarang pakai pepsoden formula formula iya 44 formula 44 obat batuk itu obat batuk ada kan jadi itu mau berjuang kayak gimana pun ini tuh tidak bisa ini balik lagi nih tangan gue tolong jadi itu yang lama akhirnya udah akhirnya mencoba tapi sekarang gue ngelihat kelapetis juga kemarin lo sempet keluarnya single baru enjoy kan maksudnya ya sudah enjoy aja jadi kalau tanya tadi memang kita mencari mencari formula karena menurut gue buat menurut gue orang bisa ngasih masukan memang dua orang itu tidak bisa hilang menurut menurut mereka dan kita pun iya gitu jadi kalau sekedar menyajikan musiknya ya bisa mau disisi apa aja bisa gitu cuman soul ya itu yang menurut gue itu yang menurut gue ini aduh ini anjing lagi jadi itu yang akhirnya kita mencoba pede nggak pede bermain dengan klapetis bertiga gitu itu yang di saat kita masuk dari orang analog ke digital sindrom kita juga orang lama ke generasi baru itu kan proses gitu nah ini yang menurut gue proses itu agak lama sih karena masing-masing juga fokusnya nggak 100% di musik kan itu kerja siap jual minyak lintas itu gua pun secambilan minyak bulus jadi akhirnya blunder akhirnya mungkin kalau yang kemarin kita bikin sebenarnya bisa membikin lagu bisa aja nggak nggak susah tapi sebenarnya ya kalau bisa dibilang ada kehilangan itu pasti tetap ada menurut gue itu yang mungkin yang belum bisa untuk diganti dan dan orang yang ada juga belum bisa untuk menerima gitu kan dan itu sih menurut gua yang yang kita akhirnya vakum cukup lama berapa 13 tahun enggak berapa dua tahun dua tahun jadi itu jadi mungkin itu sih jadi memang-memang lu perhatikan lembunnya kalau cerita dia selalu berputar-putar udah ciri khas lu begitu itu sudah ngebahasin itu hampir tiga kali gue perhatikan kata-kata kata-kata vakum kata-kata tai kata-kata anjing kata-kata bangsat lu empat kali ngomong enggak ada di 2019 satu momen Ruru Ruru bikin sebelum sampai ke sana proses dulu sedikit zaman rekaman dipertamakan di studio Jaya kita pertama rekaman Metro Tama sama Tony Hawaii Hai Tony Hawaii terus di album kedua di Levi the fly the fly album ketiga kita pindah ke Jaya Rocks ya ya di gajah studio nah ini lucu ya jadi karena Jaya tuh tanya sama kita lo mau buat kayak apa dateng nih gua mau kayak durian-duren seder Ucok itu durian-duren Ucok mau kayak durian-duren pokoknya dalam bayangan dia wah udah anda nih drum pasti keren nih jago main ordinary bunyinya elektrik segala macem gitu kan udah datang yang studionya survei kan lihat drumnya kayak apa Des ditanya sama dia ini nanti sustennya mau gimana susten gue nanya susten apaan Wah itu drummer peler dipikirnya jago susten kagak tahu apaan kedua teknisnya kita kita sama sekali nggak nggak ngerti lah itu tuh pertama kali kita harusnya album ketiga kita udah udah tahu harusnya lah emang kita aja nggak ngulik lalu deh udah kes aja rekaman di Eros udah ke Jogja desa nanti kamu ini shuffle ya drumnya shuffle tuh apa Ros wah iki 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 gitu 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 ya kita ke jebak terjebak bener kata Vincent tadi momennya 2019 ada sebuah momen selama kita nggak pernah mikirin reuni ya Vincent ya kita diajak diajak pun sama Maksudnya ada orang event mau buat apa terakhir main di kawinan lu ya enggak 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 di tunai show eh ulang acara lu tunai show itu karena ada spesial ancol di ancol nah terus ada kepikiran bukan tiba-tiba dari sinkron bukanições Ruru Ruru Ruru-ruru-ruru-ruru pasaduni fengsi Nah saduni pensi untuk pemanasan untuk menuju sinkronis itu enggak iya dong memang tadinya di situ doang ya gak ada enggak ada menuju enggak disitu enggak ada Cuman memang sih ucub konspirasi Ucup sama Leo ada satu orang yang berhasil akhirnya membujuk kita untuk reuni orangnya Maksud gue apa? Anjing. Wah berantem nih, bulu pukulan nih. Gue udah, aduh. Dan rencananya Klapetik akan rilis single terbaru dengan format awal. Masuk penjara. Sekarang menyapa. Di media yang berbeda. Nama channelnya Vincent Endesta. Newsbooknya Vincent Endesta. Apa? Vincent Endesta.